Peringatan Nuzul Al-Quran atau hari turunnya kitab suci Al-Quran digelar penuh hidmat oleh umat muslim di berbagai tempat. Di masjid atau Fiklenteng Agung, Jakarta Selatan, Menko Poluka Mahfud MD didapuk menjadi pencerama. Mari kita ikuti dengan seksama tausiyah Nuzul Al-Quran oleh Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD. Ratusan warga menghadiri peringatan Nuzul Al-Quran di masjid atau Fiklenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa Malam. Di awali sholat maghrib dan buka puasa bersama, acara dilanjutkan sholat isa dan tarawih berjamaah. Menko Poluka Mahfud MD menyampaikan tausiyah dengan tema Islam was satiyah dan budaya Islam. Mahfud menyinggung ajaran Islam tentang penegakan hukum secara adil. Kalau kamu berhukum diantara manusia harus adil. Jangan pandang agama apa dia. Bukan kalau sebenarnya, bukan kalau kamu berhukum diantara kaum muslimin, tidak ada kata begitu. Dari Allah itu tidak ada kata, kalau kamu berhukum diantara kaum muslimin maka harus berhukum. Tidak, Allah mengatakan bainan naf. Selain dihadiri ratusan jemaah, peringatan nuzul Quran di masjid atau Fiklenteng Agung, turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Bamusi, sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut secara daring. Pertianisa melaporkan dari Jakarta.